Intro Hujan lebat disertai angin kencang melanda kota Tanjung Pinang pada hari Rabu 11 Januari 2023 membuat sejumlah pohon di beberapa kawasan tumbang hingga sempat mengganggu arus lalu lintas Sebuah pohon kempas yang berada di Jalan Pemuda kota Tanjung Pinang tumbang ke jalan pada Rabu pagi Pohon setinggi 10 meter itu tumbang akibat hujan disertai angin kencang yang melanda kota Tanjung Pinang Tumbangnya pohon tersebut sempat menyebabkan arus lalu lintas di Jalan Pemuda terganggu akibat batang pohon menutupi sebagian ruas jalan Menurut saksi mata, Lina mengatakan sempat mendengarkan suara gemuruh pohon tumbang saat kondisi hujan melanda Menurutnya pohon tersebut telah berdiri sejak puluhan tahun lamanya Beruntung kejadian tersebut tidak menimbulkan korban jiwa karena saat insiden terjadi tidak ada pengendara yang melintas Kami dari rumah terdengar pohon tumbang, sekalinya terkenal rupanya pohon ini Pohon ini akarnya sudah tidak ada di mata raya Ini sudah lama sih memang Sementara itu pohon tumbang juga terjadi di kawasan Jalan W.R. Supratman, Kelurahan Pinang Kencana Kali ini, pohon jenis akasia tersebut tumbang akibat batang pohon tidak dapat menopang bobot pohon saat hujan disertai angin kencang melanda Petugas gabungan yang berasal dari Kepolisian, TNI, BPBD, Dinas Perkim langsung melakukan evakuasi pohon yang sempat menutup ruas jalan Di hari yang sama juga, dua pohon tumbang juga terjadi di kawasan Kampung Bugis, RT 003, RW 002 Petugas yang mendapati laporan dari warga langsung bergerak ke lokasi guna membersihkan material pohon tumbang Dalam rentetan kejadian pohon tumbang ini, BPBD Tanjung Penang menyebut tidak ada menimbulkan korban jiwa Di Batu 14, arah Uban, itu ada satu pohon tumbang yang memang menutup jalan Setelah melakukan evakuasi di tempat tersebut, kita kembali mendapatkan laporan di Kampung Bugis Ada dua titik pohon tumbang yang terjadi dan bersamaan juga laporannya di Jalan Pemuda Untuk itu kita minta backup tadi oleh BPBD Provinsi untuk melakukan evakuasi yang di Jalan Pemuda BPBD Tanjung Pinang menghimbau masyarakat agar tetap waspada saat melakukan aktivitas dalam kondisi cuaca ekstrim seperti saat ini Dan apabila membutuhkan bantuan, segera menghubungi petugas BPBD Kota Tanjung Pinang melalui call center 0771-20949 Hasandi, GoTV News, melaporkan